Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi para pincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Habib Rizik Siap Tadi kita sudah mendengar teman-teman siaran PES yang dilakukan oleh beberapa aktivis Ada keluarga besar dari Habib Rizik Center Kemudian ada Alumni 212 juga ada di sana Menyampaikan siaran PESnya terkait penahanan Habib Rizik untuk 30 hari ke depan Karena kalau kita melihat teman-teman Kasus di Petamburan dan Megamendung ini sudah selesai Karena Habib Rizik sudah menyelesaikan masa penahanan selama 8 bulan Nah seharusnya Habib Rizik itu bebas pada tanggal 8 Agustus 2021 Tetapi pihak pengadilan DKI Jakarta ini menambah masa hukuman 30 hari ke depan Dikaitkan dengan kasus data swab rumah sakit UMI Nah ini yang membuat kecewa beberapa kalangan yang seharusnya Habib Rizik bebas Masalah kasus data swab rumah sakit UMI Ini adalah masalah yang sedang diajukan banding oleh pihak Habib Rizik Jadi kalau kita lihat hukumannya kemarin itu divonis 4 tahun penjara Dan ini Habib Rizik mengajukan banding Berarti ini perkara belum inikrah Namun teman-teman kalau kita melihat kasus yang sebelumnya Petamburan dan Megamendung ini sudah selesai Harusnya ini bebas Nah teman-teman banyak orang yang kecewa terkait penahanan Habib Rizik Namun kita akan juga lihat teman-teman versi kejaksaan Kenapa menahan Habib Rizik 30 hari ke depan Oke teman-teman kita akan baca beritanya Kita baca berita dari Republika teman-teman Ini alasan kejaksaan tetap menahan Habib Rizik siap Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Kejarijaktim mengaku hanya tunduk pada perintah pengadilan tinggi PT DKI Jakarta untuk tetap melakukan penahanan terhadap Habib Rizik siap Kepala Kejarijaktim Ardito Muwardi mengatakan Tim jaksa penutut umum JPU sudah melakukan eksekusi penetapan perpanjangan penahanan terhadap ex imam besar Front Pembela Islam FPI tersebut lantaran statusnya Yang masih sebagai terdakwa dalam perkara rumah sakit umi Kami Kejarijaktim hanya menjalankan perintah melalui penetapan oleh hakim pengadilan tinggi Untuk tetap melakukan penahanan terhadap terdakwa Habib Rizik Kata Ardito saat dikonfirmasi Rabu 11 Agustus 2021 Dikatakan Ardito atas perintah tersebut Jaksa penuntut dan Kejarijaktim sudah melaksanakan ketetapan tersebut Dengan tetap menahan Habib Rizik selama sebulan Terhitung sejak 9 Agustus 2021 kemarin Perpanjangan penahanan tersebut akan berakhir pada 7 Desember mendatang Bahwa Jaksa penuntut umum telah melaksanakan penetapan penahanan dari pengadilan tinggi Terkait banding perkara rumah sakit umi Atas terdakwa Habib Muhammad Rizik siap Penetapan tersebut untuk tetap melakukan penahanan terhadap terdakwa Dalam rumah tahanan negara terhitung 9 Agustus 2021 Sampai 7 September 2021 Ujar Ardito Tetapi masalahnya Kalau nanti di pengadilan Habib Rizik ini kalah Maka ini bisa jadi Habib Rizik akan meneruskan penahanannya Terkait kasus data swab rumah sakit umi Habib Rizik menghadapi tiga penuntutan sekaligus di pengadilan negeri Jakarta Timur BN Jaktim Satu kasusnya terkait dengan kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat Dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat Kasus lain terkait dengan hasil swab PCR Atau swab tes COVID-19 di rumah sakit umi Bogor Terkait perkara kerumunan yang pertama dan kedua itu BN Jaktim menghukum selama 8 bulan kurungan Dipotong masa penahanan Dan ini sudah dilakukan oleh Habib Rizik Sudah menjalani masa hukuman selama 8 bulan Berarti ini sudah selesai terkait kasus kerumunan di Petamburan Demikian juga di Megamendung Beliau dituntut dengan hukuman denda Yaitu sebesar 20 juta Dan itu sudah ditunaikan Dan tentunya ini kalau selesai berarti kan sudah ditunaikan Sudah dibayar oleh pihak Habib Rizik Habib Rizik sudah dalam tanan di rutan Baris Krim Polri sejak Desember 2020 Meskipun ada proses banding dalam dua kasus tersebut di PT DKI Jakarta Tetapi Masjid Sakim Tinggi menguatkan fonis dan hukuman 8 bulan kurungan dari BN Jaktim tersebut Sebab itu terkait dua kasus tersebut Habib Rizik semestinya bebas dari sel tahanan pada Senin 9 Agustus kemarin Akan tetapi Habib Rizik batal keluar dari tahanan karena satu kasus lainnya Yaitu terkait proses banding perkara rumah sakit UMI di PT DKI Jakarta Dan perkara tersebut BN Jaktim menghukum Habib Rizik selama 4 tahun penjara Akan tetapi dalam amar putusan tingkat pertama itu Tak memerintahkan Jaksa agar Habib Rizik tetap berada dalam tahanan Sementara Habib Rizik dan tim kuasa hukumnya Tetap melayangkan banding ke PT DKI Jakarta Atas putusan 4 tahun penjara dari BN Jaktim itu Memori banding sudah dilayangkan ke PT DKI Jakarta Senin 9 Agustus 2021 Jadi ini teman-teman yang dipersoalkan Habib Rizik memang benar difonis 4 tahun penjara 4 tahun penjara atas kasus data suai perumah sakit UMI Tetapi hakim waktu itu tidak memerintahkan Habib Rizik untuk ditahan Logika kita mengatakan bahwa proses banding tetap berlanjut Namun Habib Rizik ini harusnya bisa keluar, bisa bebas Karena dua kasus sudah selesai Dan terkait kasus data suai perumah sakit UMI Habib Rizik memang benar Dihukum dengan hukuman 4 tahun penjara Tetapi dalam amar putusan hakim Tingkat pertama itu tidak memerintahkan Jaksa agar Habib Rizik tetap berada di tahanan Jadi tidak ada perintah itu teman-teman Kemudian Sugito Atmo Prawiro Salah satu anggota pengacara Habib Rizik menyampaikan Penetapan perpanjangan penahanan terhadap kliennya oleh PT DKI Jakarta Berawal dari amar putusan Majelis PN Jaktim yang tak lengkap dan keliru Terkait perkara rumah sakit UMI Sebab dikatakan dia dalam amar putusan hakim tingkat pertama tersebut Tak ada memerintahkan Jaksa untuk tetap melakukan penahanan Terhadap Habib Rizik selama belum ada keputusan hukum yang mengikat atau inggerah Nah itu teman-teman terkait kasus data rumah sakit UMI Yang cukup pelik kalau saya melihatnya Bahwa hakim ketika menjatuhkan putusannya Menghukum Habib Rizik 4 tahun penjara Itu tidak memerintahkan Jaksa untuk menahan Habib Rizik Artinya ketika Habib Rizik melakukan banding Kasus data swab rumah sakit UMI Berarti Habib Rizik ini harus di luar tahanan Karena hakim tidak memerintahkan Habib Rizik ditahan Nah itu masalahnya Tapi hari ini kenapa Habib Rizik ini ditahan Itu yang menjadikan jalan teman-teman Sehingga para aktivis pecinta Habib Rizik memprotes terkait perpanjangan penahanan Habib Rizik Jadi ketetapan perpanjangan penahanan terhadap Habib Rizik Ini sepiak saja dari pengadilan tinggi Jakarta Ujar dia saat dihubungi Republika Rabu 11 Agustus 2021 Menurut Sugito tak ada perintah penahanan dalam amar putusan Majelis Hakim PN Jaktim Sampai ada keputusan inkrah dari pengadilan Semestinya membuat Habib Rizik lepas dari penahanan Sementara terkait kasus petamburan dan megamendung Kata Sugito Habib Rizik sudah menjalani masa hukuman dan bebas Pada Senin 9 Agustus 2021 kemarin Seharusnya Habib Rizik ini dilepas dulu dari penahanan Selama proses bandingnya rumah sakit umi di pengadilan tinggi berjalan Dan sampai ada keputusan inkrah pengadilan Dan kami kan sudah mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jakarta Terang dia Akan tetapi Sugito mengatakan tim kuasa hukum pun Habib Rizik tetap menghormati penetapan sepihak dari PT DKI Jakarta tersebut Sampai saat ini kata dia Habib Rizik masih berada dalam tahanan kasus terkait Rumah sakit umi Nah itu teman-teman terkait penahanan Habib Rizik Yang dikaitkan dengan kasus data swab rumah sakit umi Padahal sekali lagi teman-teman Di pengadilan tingkat pertama Habib Rizik memang benar Di vonis 4 tahun Tetapi hakim tidak memerintahkan Habib Rizik untuk ditahan Artinya Habib Rizik harusnya bebas Setelah menjalani masa hukuman 8 bulan penjara Dalam kasus kerumunan di Petamburan Dan juga kasus di Megamendung Tetapi nyatanya teman-teman Habib Rizik hari ini masih ditahan Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!